Terima kasih Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku hari ini 1 Desember 2023 Pagi hari, kondisi cuaca diperakirakan cerah berawan, siang hingga sore hari berawan hingga hujan ringan Berpotensi hujan sedang di wilayah Sumba Timur dan Sika Potensi hujan yang dapat disertai petir terjadi di wilayah Belu, TTS, TTU, Sumba Tengah, Sumba Barat, Sumba Barat Dayak Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo dan Malaka Malam hari, cerah berawan hingga hujan ringan Dini hari, cerah berawan hingga berawan Suhu udara rata-rata di NTT berkisar dari 24 sampai dengan 34 derajat Celcius Sedikit berbeda dengan suhu udara di wilayah Manggarai, Ngada dan sebagian wilayah Timur Tengah Selatan Yang berkisar antara 16 sampai dengan 27 derajat Celcius Untuk kelembaban udara rata-rata di NTT berkisar di antara 55 sampai dengan 95 persen Angin bertiup secara variable dari arah Timur Laut hingga Tenggara Kemudian dari arah Selatan hingga Barat Dengan kecepatan 10 sampai dengan 30 km per jam Kami BMKG mengeluarkan peringatan dini Yaitu waspada potensi hujan sedang yang dapat disertai petir di wilayah Belu TTS, TTU, Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Manggarai Barat Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Sika dan Malaka Demikian informasi dari kami, semoga bermanfaat Ya terima kasih informasinya Natalia, selamat bertugas kembali, selamat pagi Selamat pagi Dekat demikian informasi perakhiran cuaca untuk wilayah NTT hari ini Kami selain akan hadirkan ke ruang negara next sesi wawancara Beberapa topik yang kami hadirkan di pagi ini diantaranya Terkait dengan rakornas percepatan pengembangan 5 destinasi pariwisata super prioritas Akan digelar di Labuan Bajo, nanti kita akan bersama dengan Sana Fatina, Direktur Utama BOPLBF Kemudian juga terkait dengan pemerintah Kabupaten Sika yang menutup pasar Wuring Nanti kita akan bersama dengan penjabat Bupati Sika Adrianus Firminus Parera Dan juga tentang tarif pajak 0,5% bagi UMKM yang akan berakhir di 2024 Bersama Kepala KPP Pratama ND, Aang Ari Bawa Tetap di Pro 1 RRI ND, Kanal Informasi dan Inspirasi 100,5 FM, RRI Pro 1 ND, Kanal Informasi dan Inspirasi